Kedatangan tokoh muda Cutra Andika ke kantor DPC PDI Perjuangan Rohil pada selasa siang ini untuk menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Rohil pada tahun 2020 mendatang. Kedatangan Cutra Andika didampingi sejumlah pengurus partai, hanura, maupun jajaran dewan terpilih dari partai. Sedipanya di kantor PDI Perjuangan, rombongan langsung disambut oleh Ketua Panitia Penjaringan bakal calon Bupati Wakil Bupati Rohil DPC PDI Perjuangan, Mas Ton. Bakal calon Bupati Rohil Cutra Andika mengatakan pengembalian formulir tersebut terangnya merupakan langkah dari rangkaian panjang perjuangan politik untuk mengemban amanah masyarakat dalam rangka mewujudkan Rohil yang lebih maju, beradab, agamis, berbudaya melayu, dan sejahtera secara signifikan. Dengan dukungan dari PDI Perjuangan, dirinya siap berlayar pada tahun 2020 sebagai calon Bupati Rohil. Saya, Cutra Andika, bersama dengan kawan-kawan dari praksi partai Hanura di DPRD Kepatau Rokan Hilir, juga para pimpinan DPC Partai Hanura Kepatau Rokan Hilir, tim relawan, dan juga tim kuasa hukum, juga dihadiri oleh istri saya, Ledyana. Hari ini kami mengembalikan dan menyerahkan formulir dan berkas pencalonan sebagai bakal calon Bupati Rohan Hilir kepada panitia penjaringan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Rohan Hilir, di mana sebelumnya kami melalui penghubung yang ditunjuk sudah mengambil berkas formulir tersebut kepada PDI Perjuangan. Sesuai dengan timeline yang disiapkan oleh PDI Perjuangan, maka hari ini kami serahkan berkas tersebut. Penjaringan berlangsung sampai tanggal 23 September, dan tahapan selanjutnya akan disampaikan hingga ke tingkat pusat. Dari Rokan Hilir, Julius mengaporkan.